Kaget banget tadi, kayak orang gue kenal ya Gak janjian loh ya Gak janjian sama sekali Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan Selamat pagi, siang, sore atau malam, kapanpun kalian nonton video ini Jadi hari ini aku akan menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur Dan kita hari ini naik bis, ini dia 27 Trans Arion Tapi perjalanan kali ini kita gak mulai dari sini Karena sekarang aku sudah berada di rumah makan Taman Selera Cikamurang Perjalanan bersama 27 Trans Arion kita mulai dari Jakarta Selamat menonton Oke kita sekarang sudah berada di terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur Dan sekarang ini aku mau tukar tiketnya dulu Karena kemarin aku beli tiketnya itu dari agen terminal poris Jadi aku harusnya naiknya dari terminal poris Tapi karena terlalu jauh dan udah kesiangan Jadinya aku naiknya dari terminal Pulau Gebang aja Dan ini aku mau laporan dulu ke loketnya Jam 13.21 Akhirnya bis yang kita naiki menuju ke Surabaya ini datang Ini adalah 27 Trans Arion Salah satu armada terbaru yang dimiliki oleh 27 Trans Dan by the way kita sudah tukar tiketnya Tiketnya dapetnya kayak gini juga ternyata Kalau dari barat ya Bagus banget desainnya Ini gak aku buka soalnya nanti ada nomor HPnya Dan seperti biasa kalau Pulau Gebang itu Kita harus ada ini Boarding passnya Oh cakep ya Oke kita bahas sedikit Bis yang akan kita naiki dari Jakarta ke Surabaya Ini adalah 27 Trans dengan julukan Arion Dia memakai Mercy 1626 Aku udah pernah naik keresannya dia Namanya Hidra Kemarin dari Malang ke Jakarta Dan sekarang kita naik kembarannya dari Hidra Bisa ngepas gitu ya jadwal ya Dan disini kita bertemu dengan ini Mbak April Kaget banget tadi Nih kok kayak orang gue kenal ya Gak janjian loh ya Gak janjian sama sekali Dan ini aku Aku gak update sama sekali Aku sempet sih Sama sekali gak update Aku sempet Bisa Bisa sama satu bis gitu loh Dia hitam-hitung lagi Cuman dia belum mandi Dia belum mandi udah Aku gak mandi Karena harusnya naiknya dari Polris Tapi karena baru bangun Jadinya naiknya dari sini aja Seat depan Nanti kalau mau tukeran bilang aja Enggak lah Buat lu lah yang depan Enggak 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 Oke disini Sekarang setengah dua tuh jam-jam rame lah Ini ada Lorena Malang Ini juga kayaknya harapan jaya ke Blitar nih Jawa-jawa timuran lah Dan disana ada Sempatistar Kita lihat Sempatistar dulu ya Tuh ada Pandawa Dream Coach juga tuh Kita lihat Sempatistar ya Ini by the way disini panas tapi Enaknya Pulau Gebang tuh panas Tapi anginnya kenceng gitu loh Ini Sempatistar Jakarta Medan Ini kayaknya 1626 ya Oh Scania Scania K360 IB ternyata Wah sumpah kangen banget naik Sempatistar Jakarta Medan Terakhir aku naik Sempatistar itu yang Double Deck Hello Kitty Itu kayaknya tahun 2019 akhir sampai 2020 awal Itu 3 hari perjalanan Kalau kalian belum nonton videonya Klik aja di pojok kanan atas video kalian Aduh kangen banget Kangen banget naik Sempatistar Harus dijadwalkan nih Loh Harus dijadwalkan naik Sempatistar Yang Scania seperti ini Duduknya gak usah di depan Duduknya di belakang aja Jadi selama 3 hari 3 malam Kita gak dengerin suara mesin Scania Sekaligus suara retardernya yang merdu gitu Wah Syahdu sekali pokoknya Dan seperti biasa bis Medan Aceh itu dia pakai Tameng jeruji Ini untuk menghindari Lemparan batu dari orang-orang yang Kurang bertanggung jawab Jadi dikasih Tameng seperti ini Oke kita kembali ke bis kita ya Oke sekarang kita sudah mau diberangkatkan ya Mungkin 5 menitan lagi Ini kayak penumpangnya udah lengkap semua Jadi 27 Trans ini penumpangnya dari Pulau Gebang Kalau gak salah 11 orang Dari Pondok Pinang 7 orang Dari Poris aku sendiri 1 orang Jadi totalnya 19 ya Iya Kita masuk ke dalam ya Nih hop Dia ada karpet mie nya Tuh Wih Mercy 1626 terbaru Nih dan kita duduk disini Dan kita belum apa-apa udah dikasih makanan tuh Bukan makanan sih Ini snack Nih kita lihat dalamnya ya Tuh Nah jadi belum apa-apa Kita udah dikasih snack Dan ini snacknya banyak Nih Ada tisu basahnya Kemudian Ini Sikat gigi Udah kayak naik Eh udah kayak naik Kita naik bis udah kayak berasa Lagi nginep di hotel ya Kemudian ini Snacknya tuh banyak loh Ada 4 Oke mbak Terima kasih Ini mbak Agennya 27 Trans 10 Gebang Nih Oke Selesai dengan snack Tempat duduknya 27 Trans ini Luar biasa Kenapa Ini ada leg rest Tapi leg restnya ini ada 2 Tuh Wah Jadi ini bisa bikin kita Selonjuran Full Liat Dan karena dia konfigurasinya cuma Konfigurasinya Karena dia totalnya cuma 20 seat Jadi ini Jaraknya tuh Lega banget Ini dengan tinggiku 175 cm Kakinya tuh Ngepas Sebenernya gak ngepas sih Ini Bisa lebih lega karena Ini aja nih Disini ada 2 bantal Dan 1 selimut Nah Kalau udah diambil semua nih Bantal sama selimutnya Kita bisa duduk sempurna Dan kaki tuh masih ada jarak tuh Kaki sama sekat masih ada jarak Enak Dan ini kita diberikan Satu buah selimut Yang selimutnya ini tebel banget Dan ini nutupi semua Badan kita Dari kaki sampe Leher full Kemudian kita dikasih 2 bantal Yang bantal pertama ini Dia kayak logonya 27 Trans Yang kedua Yang kedua Bantal bulat seperti ini Dan bantalnya ini Dua-duanya empuk banget Bener dah Fasilitasnya Dan Di bangkunya ini Kita di sebelah kanan Kita diberikan 3 buah cup holder Yang 2 ini besar Dan yang 1 kecil Di sini untuk naro botol Di sini bisa taro Cup-cup yang besar gitu loh Tuh Dan Jam 13.37 Kita akhirnya diberangkatkan Dari terminal pulau Gebang Wih Itu ada Pandawa Dream Coach Oh itu ada Rosalia Itu kayaknya Rosalia dari Bogor deh Rosalia Oke Kita diberangkatkan Dari terminal pulau Gebang Jakarta Timur Perjalanan dari Jakarta Ke Surabaya Biasanya ditempu Dalam waktu 10 sampai dengan 12 jam perjalanan Oh iya Lupa Di tiap kursinya ini Kita disediakan 1 buah USB charger Dan 1 buah colokan listrik Langsung Kalau yang tadi masih kurang Di atas juga kita disediakan 2 buah slot USB charger Mantep Dan di sebelah kiri kita ini Ada tuas Ini fungsinya untuk Reclining dari kursinya Tinggal ditarik aja Dan mundurin deh kursinya Dan untuk tiketnya seperti ini Ada kertas print-printan di dalamnya Dan saat ini harganya Rp460.000 Naik ke Rp50.000 Dari harga normalnya Yaitu Rp410.000 Karena sekarang lagi Idul Adha Jadi naik deh harganya Dan sekarang kita sudah berada Di bagian paling belakang Dari bis 27 Trans Arion ini Di paling belakang ini Ada satu ruangan Ruangan ini berguna Sebagai smoking room Dan juga disini Ada mini barnya Dan disini banyak banget Ada minuman Ada pop Mie Ada 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 energen Ada kopi Susu jahe Ini ya Wah banyak banget Ini udah kayak warung berjalan Tau gak Dan disini kalau kalian lapar Bisa nyeduh pop Mie Tinggal ambil aja Abis itu seduh deh Dengan alat yang ada disini Ini air panas ya Jadi tinggal dipencet aja Tombolnya Terus keluar Dari air panasnya Dan disini ada Asbak Untuk Kalian yang ngerokok Buangnya kesitu ya Terus Ini ada tisu Kemudian Di belakangnya Disini kita tuh Ruangan ini bergabung Dengan toilet Kita liat ya Ini buka Ke kanan aja Dan kita liat deh Bagian dalam Dari toiletnya Wah Bagus banget ya Toiletnya Udah kayak toilet hotel Ini toiletnya tuh Bener-bener bersih Dan juga wangi banget Dan seperti biasa Di sebelah sini Ada cermin Atau kacanya Oke Sekarang kita kembali lagi Ke depan Jadi ternyata Kita tuh gak keluar Di Bekasi Timur Karena ternyata Penumpang dari Bis 27 Transarion Ini full seat Penuh teman-teman Bukan 19 orang Jadi total dari Bis ini tuh Kursinya ada 20 kursi Jadi ini Full seat Atau penuh Dan ku rasa cukup ku menunggu Semua rasa telah hilang Sekarang aku tersadar Cinta yang Ketukku tak kunjung Datang Apalah Arti aku Menunggu Bila kamu Tak cinta Tidak cinta lagi selamat menikmati sekarang kita sudah exit tol Cikedung dan ini kita menuju ke rumah makan Taman Selera rumah makan Taman Selera itu adalah tempat untuk servis makan dari bis 27 Trans ini teman-teman sekarang jam 3 lewat 19 menit ini kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera dan disini kita gak sendirian disini ada bis Almuna ini sepertinya ke Madura ya terus ada Murni Jaya dan seneng banget bisa sampai Taman Selera masih sore begini bukan sore sih ini masih siang karena trafiknya itu luar biasa sepi gak ketemu macet sama sekali dan bis ini enak banget ini Arion lebih enak daripada bis yang sebelumnya aku naikin itu kembarannya dia Hydra Hydra itu agak berisik di bagian atasnya gak tau kenapa itu berisik gak tau ya katanya sekarang udah dibenerin tapi aku belum coba kapan-kapan kita coba lagi yang Hydra kalau yang ini bodinya senyap banget bener-bener senyap luar biasa oke sekarang kita masuk ke dalam dan jangan lupa tiketnya dibawa karena di dalam tiketnya itu ada barcode yang akan di scan sebagai bukti kalau kita mempunyai tiket dan kita boleh untuk servis makan di rumah makan Taman Selera ini oke let's go lagi ajan asar ya jadi nanti kita makan dulu habis makan kita sholat asar habis itu baru melanjutkan perjalanan dan ini prasmanan ya disini ya disini ada 27 trans ada pandawa disana pandawa 87 nah ngantrinya disini dan kita ngambilnya sendiri prasmanan disini ada boknya berarti bisa dibungkus oh boleh dibawa ya ada bokus ada bokusnya ada kotaknya oke kita sudah selesai ambil makanan dan ini dia makanannya ini ada tempe terus ada sambal hijaunya dan ada ayam gorengnya hmm enak banget nih dan minumnya aku ambil teh manis panas dan ini sepi banget ya kalau malem disini rame mungkin sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 disini biasanya penuh nih oke sekarang kita makan dulu oke sekarang sudah jam 15.56 hampir jam 4 sore ini sepertinya kita sebentar lagi mau diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera ini karena penumpangnya sudah naik semua dan ini aku baru sadar ya di atas itu ternyata ada 2 buah exhaust itu yang belakang untuk exhaust dari toilet ini exhaust dari smoking room dan juga mini barnya jadi di mini bar dan smoking roomnya ini kan dia gak ada kaca yang dibuka ya jadi dia di hisap ke atas luar biasa tapi dia tuh rapi loh keren memang 27 trans oke ini sudah mau berangkat kap mesinnya mau ditutup dulu nah oke sekarang kita masuk ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan ini jam segini sudah berangkat dari rumah makan Taman Selera ini kemungkinan sampai Surabaya sekitar jam 12 malam atau jam 1 deh cepet nih sekarang kita ngecas HP dulu ya sekarang kita sudah diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera dan rumah makan Taman Selera ini adalah sebenarnya markasnya dari sinar jaya ya jadi sinar jaya tuh hampir semuanya itu di sebelah sini makannya nih di sebelah kiri ini zonanya sinar jaya nah kalau yang selain sinar jaya itu makannya di tempat kita tadi itu ada Almuna ada Murni Jaya itu makannya disitu dan serunya kalau disini tuh jalanannya ini loh tuh jalanannya mengingatkanku sama jalanan di Kalimantan bersama bayanganmu kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi dari kehidupan yang semudan melenakanku membuat ku terlupa akan segala galanya hari ini hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi bila esok sinar mentah di pagi bersinar lagi aku kan menuju cita-cita sayang pasti wah ini sepertinya baru aja terjadi kecelakaan nih temen-temen ini jalanannya sampai ditutup begini terus masih banyak petugasnya disana ini sepertinya baru aja dilakukan evakuasi tetap hati-hati ya temen-temen dalam berkendara karena di jalan tolo seperti ini pastinya bakal ngantuk banget dan ingat kalau ngantuk obatnya tuh cuma tidur gak ada yang lain wih ini ada armadanya Rosalia Express wih legend banget gak sih nah kan ini ternyata truk pecah ban lihat bannya sampai begitu wah nah ini dia truknya nih kayaknya tadi dia ada di jalur kiri ini deh terus dipinggirin sama petugasnya ke bahu jalan sampai juga di gerbang tol palimanan dan di gerbang tol palimanan ini kita jalan terus udah gak ada tap lagi disini jadi jalan terus ya persiapan tidur temen-temen ini sudah selimutan dan ditambah ini dingin banget aduh udah abis makan selimutan tinggal tidur oke istirahat dulu ya hadirnya dirimu berikan suasana baru kau mampu tenangkan selamat menikmati 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 Oke teman-teman sekarang jam setengah sembilan malam dan ini sekarang kita tiba di rest area kilometer 519A Disini bis yang kita naikin 27 trans melakukan isi solar seperti biasa Jadi kalau dari timur dari Malang Surabaya itu ngisi solarnya disebelah sana 519B Tapi kalau dari barat ngisi solarnya disebelah sini 519A Dan ini lagi ngedengerin suara takbiran ya Takbiran aku mulai di jalan ya Allah Bersyukurlah teman-teman yang masih takbiran bersama keluarga ya Oke sekarang kita kembali lagi ke bis Paling sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan Dan ini aku habis beli teh pucuk karena minuman habis Dan di minibarnya sih sebenarnya ada minuman Cuma panas aku lebih suka yang dingin-dingin kayak gini Oke kita kembali ke bis yuk Terima kasih telah menonton! 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 Ya sekarang kita sudah tiba di Surabaya Dan kita baru aja ngedrop beberapa penumpang Tapi gak di dalam terminal Bungu Rasih Tadi penumpangnya itu turunnya di luar terminal Nah istimewanya naik 27 trans ini yang presiden ya Ini kita sebelum turun dari bis kita dikasih handuk hangat seperti ini Buat usap muka biar keliatan seger pas turun nanti Saking bagusnya ini bis jadi ketika mau ninggalin bis ini aku rapihin dulu kayak gini Tapi emang kebiasaanku sebelum turun emang suka ngerapihin kursi yang aku dudukin sih Eksitol Sidoarjo Terima kasih mas Terima kasih Biasa Emang selalu gak pernah mengecewakan naik bis 27 trans Pelayanannya bagus Krunya semuanya rapih wangi Armadanya terawat Sebelum turun kita diberikan handuk hangat dulu Jadi berasa kayak lagi naik pesawat ke luar negeri tau gak Dan bisnya melanjutkan perjalanan ke Malang Mungkin dari sini ke Malang sekitar 1 sampai 1,5 jam lagi Kita sampai ketemu lagi di lain waktu Oke terima kasih buat temen-temen yang udah ngikutin perjalananku dari Jakarta sampai ke Sidoarjo Dan besok pagi aku mau sholat it Setelah sholat it jam 10 pagi Aku akan naik kapal dari Surabaya ke Lombok Jadi buat temen-temen yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Supaya gak ketinggalan perjalanan seru naik transportasi umum khususnya bis Dan besok kita bakal naik kapal Dan kapalnya mewah Jangan lupa di subscribe Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye